Selamat datang kembali di channel Vino Kristian Di kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sebuah animasi menggunakan Protagon Studio Bagi teman-teman yang ingin mendownload aplikasi ini nanti saya akan sediakan di deskripsi video ini dan teman-teman bisa mendownloadnya dan kemudian menginstallnya dan kemudian membuat animasi sendiri Protagon Studio ini juga teman-teman bisa dapatkan di Playstore ya apabila teman-teman ingin menggunakan HP tetapi kalau di versi Androidnya itu harus berbayar kalau tidak salah sekitar 7.000 per bulan nah itu pun semua fiturnya belum terbuka tapi kalau kita membukanya melalui PC atau laptop kita diberi gratis selama 1 bulan 1 email gratis 1 bulan artinya kalau misalnya kita memiliki 12 email berarti kita gratis selama 1 tahun oke nah ketika nanti teman-teman sudah mendownload nanti akan muncul tampilan seperti ini jadi teman-teman bisa login menggunakan Google atau akun Microsoft atau bisa send up ya mendaftar nah karena saya sudah mendaftar jadi saya tinggal login saja oke ini beberapa animasi yang sudah saya buat ini ini di pojok kanan bawah itu ada DR 18 day live in your free trial artinya tinggal 18 hari lagi sudah 12 hari yang terpakai nah untuk membuat sebuah animasi kita tinggal klik video nah nanti akan muncul layar seperti ini ya kemudian disini ada tanda ini dan A ya kita pilih scan nya dulu kita pilih scan nya kemudian kita mau buat sebuah animasi yang bercerita tentang apa jadi saran saya ketika teman-teman membuat sebuah animasi itu tentukan dulu ceritanya tentukan ceritanya terus karakter tokonya kemudian implementasikan disini nah ini saya akan contohkan misalnya simpel saja ya mungkin satu karakter atau dua karakter yang sedang berdiskusi contohnya misal misalnya ini ceo office misalnya terus karakternya disini ada pilihan ya create create karakter atau ada yang sudah disediakan oleh protagon nya nah jadi kalau kita mau buat karakter sendiri karakter kita sendiri juga bisa seperti itu di next video nanti saya akan ajakan bagaimana cara membuat karakter dari protagon ini ya nah ini saya contohkan saja misalnya ini adalah ceo nya ini adalah ceo nya terus misalnya misalnya ini interview kerja misalnya ya saya membuat karakter untuk interview kerja membuat cerita misalnya ini oke si wayen ini adalah seorang ceo jadi dia posisinya harus di 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 kursi ya misalnya ini oke dan ini dia misalnya baru mau masuk misalnya oke gitu nah kita juga bisa tambahkan apa namanya perambilan gambarnya bisa kita sesuaikan misalnya dari kanan misalnya kita coba ya seperti itu oke nah untuk menambahkan audio misalnya pak ceo nya lagi duduk dan kemudian samir nya datang dan permisi kepada ceo untuk melakukan interview misalnya contoh samir ya samir yang bawa sini itu adalah tools untuk mengedit karakter-karakter ini oke kita juga bisa tambahkan musik scan text atau modifikasi apa namanya kayak semacam efek-efek suara gitu kan jadi disini sudah lengkap nah kita akan tambahkan suara misalnya aktor nya kita pilih yang adalah samir terus disini ada netral ya nah ini untuk ekspresi ekspresi entah itu dia biasanya kalau orang mau mau interview itu dektifkan biasanya mana hati atau sini biasa aja lah kali ya oke terus untuk menambahkan suara ini klik tanda mikrofon ini oke nah disini kita bisa import juga suara bisa langsung merekam kita coba yang langsung bukan nah dikarenakan audio saya kurang mendukung jadi ini adalah percakapan pelamar dengan seorang CEO ya nah di scan ini di scan ini yang menyapa pertama adalah samir nah disini untuk kameranya bisa kita pilih ya kita mau arahkan kemana misalnya ini dialog mode atau seperti ini kamera dari samir ke arah wayan terus bisa dari samping ini kita tinggal sesuaikan nah untuk suaranya teman-teman bisa import dari misalnya alat rekaman atau bisa langsung merekam kemudian klik tanda centang nah nanti suara yang kita rekam yang kita input di dalam sini akan mengikuti gerak dari mulut karakter ini seperti itu dan kemudian misalnya samir sudah menyapa saya pilih untuk seperti ini terus wayan misalnya contoh seperti inilah ya seperti itu terus saya tambahkan scan lagi misalnya scannya si wayan ini berdiri misalnya si wayan ini berdiri dan menyambut si samir misalnya karena mereka adalah teman akrab jadi langsung nah disini kita bisa misalnya kita bisa tambahkan misalnya mereka ingin berjabat tangan klik tanda ini misalnya si samir misalnya akan jangan ini ya jangan misalnya ini jabat tangan oke kameranya kameranya seperti itu kemudian bisa kita tambahkan untuk scan selanjutnya tidak mungkin mereka mau ngobrol di ruangan atau mau ngobrol di tempat lain bisa seperti itu nanti teman-teman ekspresikan saja idenya melalui protagon studio ini nah kita akan coba putar nah kira-kira seperti ini hasilnya ya terima kasih kalau mau merubah gerak tubuhnya misalnya melambai itu tidak bisa nanti teman-teman tinggal di natural ini dirubah ke melambai seperti itu itu masanya seperti itu nah misalnya teman-teman sudah selesai membuat video membuat animasinya teman-teman ingin mengekspor ya tinggal klik tanda yang di pojok kanan atas ini klik kemudian pilih render video nah disini ada pilihan 720p 1 1080p 1 440p atau 4000p kemudian klik render seperti itu nah setelah itu nanti akan tersimpan setelah tersimpan teman-teman bisa edit atau sesuaikan seperti itu nah mungkin kira-kira seperti itu ya saya tunjukkan satu contoh misalnya ini satu contoh yang sudah saya buat oh error yang tadi ada loading ya oke google dia ompong ada apa selamat pagi pagi juga lalu lagi apa lagi santui aja saya jomblo tidak ada yang ajak keluar rumah main cek cek ciu ayo siapa takut oke kita mulai ya kalau kamu memang dago kamu dapat ketik ke saya nah oke google dia ompong ada apa selamat pagi pagi juga kamu lagi apa lagi ini kayaknya ada ini ya nah di animasi yang saya buat ini disitu masih tergabung ya ketika si bocah korslet ini ngomong berbicara langsung masuk ke google nah di bagian google itu saya potong nah saya editnya di saya editnya di sini mundursar filmora seperti itu jadi saya potong di bagian google saya potong saya tempelkan gambar nah mungkin teman-teman bisa lihat di video saya tentang bocah korslet seperti itu nah mungkin sekian dulu kali ya kalau misalnya nanti ada yang kurang dimengerti bisa komen aja di komentar sebisa mungkin saya akan mencoba untuk menjawab terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati